Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bagi para pecinta hobi tanam Siang ini saya berada di Kebun Durian Bawor Ini pohon durian Bawor yang kita tanam 3 bulan yang lalu Ini berarti usia 3 bulan Cukup Sudah mulai rimbun ya Jadi dalam Kesempatan siang ini Cuaca cukup cerah Karena sudah terlalu rimbun Nanti kita akan dilakukan Seleksi batang Seleksi batang Atau kita sebut juga pruning Atau pemangkasan Untuk menyeleksi batang-batang Pohon durian Yang kita tanam Agar batang utama Yang kita tanam itu Lebih cepat besar Sehingga Pohon durian yang kita tanam itu Lebih cepat berbuah Oke syarat Pertama yang harus Kita lakukan pruning Atau pemangkasan Pertama Pohonnya harus sehat Sehat Harus sehat Dan rimbun Karena kalau terlalu rimbun Tentunya kurang baik Untuk pertumbuhan Pohon bibit durian yang kita tanam Yang kedua Dalam cuaca panas Jadi tidak Jadi tidak Lagi dalam kondisi hujan Jadi dalam Siang ini Matahari cukup terik Ini cukup panas Kita akan melakukan Pruning atau pemangkasan Untuk seleksi Dahan Mana yang mau Dipertahankan Dan Dahan Mana yang Akan kita pangkas Oke kita Lihat ini Durian Bawor yang kita Tanam Tiga bulan yang lalu Kita akan Dilakukan Pemangkasan Oke kita langsung Kita gunakan Gunting pangkas ya Kita langsung Dari Mulai Dahan yang paling terbawa Seperti ini Kisaran Satu jengkal Jadi kisaran Satu jengkal Kita biarkan Ranting yang ini Lalu kita Ke bagian sini Ada salah satu Ranting Seperti ini Ini Sebaiknya kita Pangkas ya Daun susu Juga kita Ambil Atau kita Pangkas Seperti ini Kita seleksi Dahan ini Dahan yang bagus Untuk dipertahankan Untuk dipertahankan Dan ini Kita buang Oke Kita lanjut Ke Sebelah Ada suara toke Oke kita Ke bagian tengah Ini bagian tengah Kita pangkas juga Kita 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 selamat menikmati ini pemangkasan pertama ya tahap awal yaitu usia tanam 3 bulan jadi banyak yang bertanya kapan mulai pemangkasan kalau saya pribadi mulai dari usia 3 bulan tanam dan itu pun harus ada faktor-faktor yang harus ditempuh yaitu karena pohon durian terlalu rimbun ini daun-daun susu seperti ini kita ambil nah seperti ini untuk sementara dalam usia 3 bulan ini cukup seperti ini ya pemangkasannya cukup seperti ini jadi ini akan lebih cepat batang besar batang utama juga akan lebih cepat karena emang nutrisinya mengarah ke bagian batang utama dan dahan-dahan pilihan yang kita siapkan untuk pembuahan seperti ini ya oke pohon ini kita sudah lakukan pemangkasan setelah kita lakukan pemangkasan bibit pohon durian yang kita tanam ini tentunya setelah pemangkasan matahari sinar matahari bisa langsung tembus ke bagian batang utama serta dahan-dahan pilihan yang kita siapkan untuk pembuahan yang akan datang jadi bibit durian ini akan lebih siap untuk pembuahan nantinya dan jangan lupa setelah dilakukan pemangkasan kita semprotkan juga berupa fungisida besok atau lusa tidak masalah untuk luka lebih cepat lebih baik ya untuk seperti luka seperti ini tidak menjadi luka yang berlanjut jadi kering ini juga sebenarnya sudah kering jadi karena memang cuaca panas ini luka setelah pemangkasan itu lebih cepat kering kita beralih ke pohon berikutnya ini pohon sama masih bawor yang kita tanam ini usia tanam 3 bulan tanam dulu 1,2 ya tinggi 1,2 sekarang sudah 1,5 1,5 meter ini bahkan lebih karena memang daun-daun baru selalu bermunculan tanpa jeda seperti ini oke kita akan lakukan pemangkasan atau pruning atau seleksi dahan ya seperti ini banyak dahan-dahan yang kurang teratur nanti kita akan atur se baik mungkin bagaimana agar pohon durian ini lebih cepat besar dan siap berbuah nantinya lebih cepat berbuah oke kita akan langsung bagian ini kita pangkas seperti ini dahan ini saya rasa ini walaupun sudah nanti sudah besar ini tetap dahan ini tidak akan produktif dahan kering juga kita pangkas seperti ini kita pangkas kita beralih ke bagian sini ini rimbun sekali ini cuacanya cerah jadi kalau lagi beberapa hari ini memang siangnya panas terus ya jadi saya berani untuk melakukan pemangkasan atau pruning bagian tengah kita juga pangkas seperti ini daun-daun susu kita buang jadi pohon durian tidak kedap lebih menerima cahaya dan udara masuk ke bagian dahan utama atau batang utama oke sekian dulu video dari hobbit tanam ini hasil dari pemangkasan tidak terlalu rimbun ya lebih kelihatannya lebih cantik ada ini satu lagi kita pangkas seperti ini setelah hasil pemangkasannya kesekian dulu video dari hobbit tanam semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi para penanam durian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati